Gadis Ayu memakai kebaya, terlihat cantik berenda warna-warna. Di Gahayu Kota Tasik Malaya, wujurkan tasik religius maju madani. Dalam rangka hari jadi suatu kota atau kabupaten, pemerintah daerah tentu akan memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan rapat paripurna istimewa. Seperti Kota Tasik Malaya yang sedang memperingati hari jadi ke-21 yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2022. Setelah Pemda melaksanakan upacara hari jadi di balik kota, kegiatan pun dilanjutkan oleh DPRD Kota Tasik Malaya dengan menggelar rapat paripurna istimewa yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di hadapan Verkopimda, Kang Emil memaparkan tantangan ke depan yang harus dijawab Kota Tasik Malaya dan sejumlah daerah di Jawa Barat, yaitu potensi terjadinya resesi. Ia juga mengapresiasi terhadap kinerja wali kota Muhammad Yusuf yang telah bekerja dengan maksimal dalam mewujudkan pembangunan Kota Tasik Malaya. Kemudian, Kang Emil juga memberikan tips agar investasi tamu meningkat di Kota Tasik Malaya. Salah satunya, Pemkot harus memperbanyak inisiasi pembangunan kawasan pedestarian lantaran Pemprov Jabar siap mendukung Tasik Malaya untuk menjadi kota paling nyaman bagi pejalan kaki se-Indonesia. Kalau Kota Tasik Malaya di usia 21 ini mau melompat, saya ingatkan tiga hal. Satu, birokrasi harus mulai full digital. Jawa Barat saya reformasi selama empat tahun. Semua urusan sekarang saya ada aplikasi ini. Dari PNS Malas ada aplikasi ini. Memberantas dua kejabatan, saya ada aplikasi ini. SDPD itu dari Jawa Barat dikongsi oleh MEDA. Sehingga tahun 2021, kinerja PNS AS yang terbaik di Republik ini adalah fakulta Provinsi Jawa Barat. Di hadapan wartawan, Ridwan Kamil juga membahas terkait masa berakhirnya Wali Kota Tasik Malaya yang akan habis masa baktinya pada 14 November 2022 mendatang. Masyarakat Kota Tasik selamat hari jadi ke-21 dan mengucapkan terima kasih Pak Muhammad Yusung juga sudah bekerja luar biasa akan berakhir. Sehingga kita bisa terus melaksanakan pembangunan di Tasik dengan semaksimal mungkin. Dukungan dari pemerintah provinsi. Pergantian untuk PJ juga akan diproses besok. Kemungkinan dua dari provinsi, satu dari aspirasi kota. Mana saja nanti yang diputuskan pemerintah pusat insya Allah itu yang terbaik. Nama-namanya belum final jadi tidak bisa dirilis. Kemudian titip pariwisatanya sudah makin bagus. Wali Kota Muhammad Yusuf sudah menyatakan pamit di acara sidang paripurna istimewa tersebut. Yusuf menitipkan agar agenda-agenda pembangunan khusus sektor ekonomi pariwisata agar tetap bisa dilanjutkan. Saya sangat presiatif ya. Jika disangka Pak Gubernur hadir hari jadi di pariwisata ini. Ini yang menandakan Pak Gubernur sangat care kepada Tasik. Insya Allah tadi saya berkaitan semangat ya. Jika kita bantu, yang terutama yang berkaitan dengan ekonomi pariwisata. Saya sudah mau kita seperti itu tadi dituliskan. Kemudian rakyat mas kapal juga dilanjutkan. Kita akan disuruhkan saja tiap tahun. Karena kami masih butuh ya bagaimana APBD kita. APBD 2 ini kan sangat serong, sangat toret. Jadi kami butuhkan beberapa poin dari beliau. Sama respon. Yang penting diusulkan. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah minta setelah dituliskan. Dari kota Tasik Malaya, Jawa Barat, Ahmad Bilal, Tasik TV mengabarkan.